Intro Hai temanku yang cita-citanya bisa sukses dunia akhirat Semoga usaha anda lancar jaya wos amin Kabar yang cukup genting dan sangat darurat ini dikabarkan agensi pengatkuasaan maritim malaysia Bersama TLDM dilaporkan mengatur gerak AC dan anggota Bagi meneruskan operasi mencari serta menyelamat atau cari lamat kru kapal FV Swinman Nomor 23 yang terjatuh di laut di sekitar perairan Pulau Ketam 10 Januari 2023 pada jam sekitar 10.57 pagi Dan sayang sekali mangsa nasi itu dilaporkan tidak memakai jaket keselamatan Kapal yang dinaiki oleh kru nasi itu berasal dari Taiwan Berkenaan dalam perjalanan menuju pelabuhan Mauritius Afrika Operasi cari lamat yang dikoordinasikan Maritim Rescue Subcenter Johor Pahru Disambung pada hari kedua dengan mengatur gerak buat perkasa 36 Dan dibantu oleh KD Teguh Samudera TLDM Boss Kru yang terjatuh dari kapal itu ialah Saifullah Umur 27 tahun warga Indonesia Mangsa dilihat kali terakhir memakai baju berwarna hijau gelap Sebelum dilaporkan hilang di laut Boss Operasi cari lamat ini merangkumi keluasan hingga 46.98 batu nautika persegi Dimana terdahulu operasi cari lamat telah diaktifkan pada 10 Januari 2023 pada jam 4 petang semalam Dengan mengatur gerak buat perkasa 36 Dimana dalam pada itu pangkalan hadapan cari lamat atau PHC Juga telah ditubuhkan di JTAPM Negeri Selangor Dan cuaca di lokasi hujan renyal dengan terlajuan angin sekitar 20 hingga 30 km sejam Semoga mangsa cepat diketemu dan dalam keadaan selamat Boss Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!